Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilansarkan rezeki nya Amin Yarobal Alamin Dikisahkan pada suatu hari saat Abu Nawas berjalan keliling kampung Ia mendapati sebuah majelis yang rame dikunjungi orang-orang Karena penasaran, ia lalu mendatanginya Ternyata di sana ada seorang ulama sedang menyampaikan ceramah tentang pentingnya beribadah Abu Nawas pun tertarik dan ikut duduk di antara para jamaah Di dalam ceramahnya, sang ulama terus menerus menekankan kepada orang-orang Agar jangan sampai lalai dengan ibadahnya Kemudian salah satu jamaah bertanya kepadanya Wahai seh, bagaimana caranya agar kita bisa beribadah dengan khusus? Ulama tersebut menjawab Takutlah bahwa siksa api neraka akan membakarmu Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu adalah ibadah yang kau lakukan Lalu jamaah yang lain ikut bertanya Wahai seh, bagaimana caranya? Agar kita semangat beribadah Ulama itu kembali menjawab Yakinlah, dengan ibadah yang kau lakukan, kau akan masuk ke dalam surga Istana-istana megah akan kau dapatkan, beserta dengan kenikmatan-kenikmatannya Abu Nawas yang mendengar hal itu agak kurang sependapat dengan jawaban sang ulama Tapi ia memilih untuk diam Pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi majelis tersebut Tali ini ia membawa obor api di tangan kirinya dan seember air di tangan kanannya Ia sengaja berjalan mondar-mandir di depan majelis yang dihadiri banyak orang Melihat perilaku Abu Nawas ini, sang ulama agak terganggu dan juga merasa heran Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Untuk apa kau membawa obor api dan seember air? Tanya sang ulama Aku akan membakar surga dengan obor ini Aku akan menyiram api neraka dengan air ini Jawab Abu Nawas Tentu saja jawaban Abu Nawas membuat orang-orang di majelis kebingungan Termasuk sang ulama sendiri Apa maksud perkataanmu? Tanya sang ulama Agar orang-orang yang beribadah tidak lagi mengharapkan surga Dan tak lagi mengharap agar diselamatkan dari siksa api neraka Jawab Abu Nawas Lalu, apa tujuan manusia beribadah? Tanya sang ulama kembali Beribadahlah karena cinta kepada Allah dan mengharap ridhonya Harapan akan surga dan ketakutan akan api neraka inilah Yang justru membuat umat Islam menjadi semakin jauh dari cinta dan kasih kepada Allah Oleh sebab itu, aku ingin membakar surga Supaya sirna segala harapan akan surga Aku juga ingin menyiram api neraka Supaya lenyap segala rasa takut umat Islam terhadap panasnya api neraka Ketika kedua hal itu kulakukan Mungkin umat Islam akan menjadi lebih cinta kepada Allah Karena cinta itu sendiri tanpa ada pengharapan terhadap surga Dan ketakutan terhadap api neraka Jelas Abu Nawas Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas Sang ulama pun tahjub dengan cara pikirnya Kisah selanjutnya Dahulu, negeri Babylonia atau yang sekarang negeri Irak Dipimpin oleh raja yang sangat kejam Ia adalah Raja Nebukadnezar Beda dengan Raja Fir'aun Kalau dia hanya menguasai wilayah Mesir Sedangkan Raja Nebukadnezar menguasai hampir seluruh dunia Dialah satu-satunya raja yang pernah menghabisi jutaan kaum Bani Israel Dan mengusir mereka dari tanah Palestina Kisah ini bermula ketika kaum Bani Israel kembali pada kesesatannya Mereka tak lagi menjalankan ajaran Tauhid yang pernah didakwahkan nabi-nabi terdahulu Perbuatan maksiat semakin meraja lela Dan menyembah kepada berhala kembali mereka lakukan Kemudian Allah mengutus nabi Armiah Untuk menyadarkan kaum Bani Israel agar kembali ke jalan yang benar Da'wah nabi Armiah langsung mendapat penolakan dan pertentangan Bahkan ia mendapat ancaman pembunuhan Namun ia tak gentar menghadapinya Demi menjalankan perintah Allah Pada suatu ketika Allah memberi wahyu kepada nabi Armiah Bahwa akan ada serangan musuh yang bisa menghancurkan Bani Israel Dan satu-satunya jalan agar bisa selamat Adalah dengan kembali menyembah Allah Dan meminta pertolongan agar diberi kemenangan melawan pasukan musuh Kemudian nabi Armiah segera mengembarkan kabar tersebut Kepada seluruh kaum Bani Israel Bukannya takut dengan peringatan itu Mereka malah mencemoohnya dan menganggapnya gila Karena sudah muak dengan dakwah nabi Armiah Mereka lalu memasukkannya ke dalam penjara Beberapa hari kemudian Apa yang dikatakan nabi Armiah jadi kenyataan Raja Nebuchadnezzar dengan ribuan pasukannya Datang menyerang dan membunuh kaum Bani Israel Dengan kekuatan yang sangat besar Akibat serangan tersebut Ratusan ribu kaum Bani Israel meregan nyawa Sepertiga penduduk dibunuh dengan kejam Sepertiga penduduk ditawan sebagai budak Tempat ibadah Baitul Magdis dihancurkan Anak-anak kecil dari para pejabat tinggi dijadikan budak Begitu pula dengan putri-putri raja Mereka semua digiring oleh pasukan Nebuchadnezzar Dan menjadikannya sebagai tawanan Jumlah tawanan dari keluarga kerajaan Mencapai sebanyak 90 ribu orang Dari keturunan keluarga nabi Daud Sejumlah 7 ribu orang Dan dari keturunan nabi-nabi yang lain Seperti nabi Yusuf, nabi Suleman, dan lain-lain Berjumlah lebih dari 50 ribu orang Penyerangan yang dilakukan Raja Nebuchadnezzar Dalam kurun waktu yang cukup lama Kala itu, hukum yang berlaku di tengah-tengah kaum Bani Israel Adalah hukum jahiliyah Yaitu hukum yang diperlakukan Dengan penuh kekejaman dan kezaliman Orang-orang yang sudah tua Anak-anak dan orang-orang yang lemah Dibiarkan terlantar Nebuchadnezzar dan pasukannya Menunggang kuda Sambil menginjak-injak jasad penduduk Yang telah dibunuh dengan penuh kekejaman Anak-anak dan kaum wanita Digiring ke pasar-pasar Tanpa mengenal ampun dan belas kasihan Meskipun mereka semua sudah tampak kelelahan Pembunuhan secara sadis pun terjadi di mana-mana Benteng-benteng dan tempat ibadah dirusak dan dirobohkan Didaptaurot dibakar Kemudian Raja Nebuchadnezzar dan pasukannya Menjarah semua harta benda dan makanan Untuk dibawa pulang ke Babylonia Tapi sebelum ia meninggalkan Palestina Salah satu panglima perangnya memberitahu Bahwa kaum Bani Israel yang ia serang Ada Nabi Utusan Allah yang telah memperingatkan mereka Tentang kedatangan dirinya dan pasukannya Yang melakukan penyerangan kepada mereka Tetapi mereka mendustai Nabinya itu Bahkan mereka mengintimidasi Memukul dan menjebloskannya ke dalam penjara Mendengar informasi tersebut Nebuchadnezzar segera perintahkan Agar Nabi Armia dibebaskan dari penjara Kemudian dihadapkanlah Nabi Armia Dengan Raja Nebuchadnezzar Apakah kau telah memperingatkan kaummu itu Tentang bencana yang akan menimpa mereka Tanya Raja Nebuchadnezzar Iya Allah telah mengutus aku kepada mereka Tetapi mereka mendustai diriku Jawab Nabi Armia Apakah mereka mendustai mu Memukulmu dan menjebloskanmu ke dalam penjara Tanya Raja Nebuchadnezzar kembali Iya mereka melakukan hal itu kepadaku Jawab Nabi Armia Seburuk-buruk kaum adalah Kaum yang mendustai Nabi mereka Dan mendustai risalah Tuhan mereka Kata Nebuchadnezzar Maukah engkau ikut denganku Aku akan memuliakan dirimu Dan memenuhi segala keperluanmu Ajak Nebuchadnezzar Atau jika engkau lebih suka menetap di negerimu Maka aku sungguh-sungguh akan menjamin keamanan dirimu Kata Nebuchadnezzar melanjutkan Nabi Armia membalas Aku senantiasa berada dalam perlindungan Allah Selama aku tidak menyimpang dari ajarannya sesaat pun Seandainya Bani Israel tidak menyimpang dari ajarannya Niscaya mereka tidak takut kepadamu dan kepada yang lainnya Dan engkau tidak akan dapat menguasai mereka Setelah mendengar jawaban Nabi Armia Raja Nebuchadnezzar dan seluruh pasukannya Akhirnya meninggalkan negeri Palestina Kisah selanjutnya Di negara Baghdad Sekitar abad ke-8 Hidup seorang lelaki yang alim Dan memiliki kecerdasan yang tinggi Dia bernama Wahab bin Amir Ia adalah kerabat dekat dengan Sultan Serta menduduki posisi yang disegani di istana Namun pada saat itu Merupakan masa-masa sulit bagi orang-orang yang jujur Pasalnya di lingkup istana Banyak pejabat yang korupsi Apabila ada pejabat jujur yang menentang kejahatan mereka Maka akan dijatuhi hukuman mati Sedangkan Wahab sendiri adalah lelaki alim Dan merupakan pejabat yang jujur Sebab itulah hidupnya berada dalam bahaya Karena khawatir dengan keselamatan hidupnya Pada suatu malam Dia pergi mengunjungi guru spiritualnya Yang bernama Imam Khasim Untuk meminta petunjuk Setelah menemui gurunya Sanguru hanya memberi satu jawaban Yaitu huruf hijaiyah Jim Lalu oleh Wahab dimaknainya dengan kata Junun Bila diartikan adalah gila Jadi pergilah ia meninggalkan rumah Meninggalkan keluarga Serta posisi terhormat yang dimilikinya Dia memulai hidup berpura-pura sebagai orang gila Ketidakwarasannya yang tiba-tiba Membuat banyak orang bersimpati kepadanya Tapi dengan cara inilah Ia dapat melindunginya dari kejahatan kaum penguasa Melalui penyamarannya sebagai orang bodoh Ia seringkali membantu memecahkan berbagai masalah Yang dialami oleh rakyat jelata Dan di saat yang sama Ia juga memberi mereka pelajaran spiritual dan moral tentang kehidupan Oleh sebab itulah Masyarakat mulai menjuluki dia dengan sebutan Bahlul Yang artinya adalah Si bodoh yang bijak Ada beberapa kisah tentang Bahlul Yang jenata dan penuh hikmah Di antaranya adalah Saat ia duduk termenung di sebuah makam Pada suatu ketika Di tengah perjalanan Khalifah Harun al-Rosid bertemu dengan Bahlul Bahlul yang dianggap gila itu Kebetulan sedang duduk merenung di atas kuburan Sang Khalifah pun mendekat dan mengawali pembicaraan Dengan nada sedikit mengejek Hai Bahlul Hai orang gila Kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar Seketika itu Bahlul langsung berlari dan naik ke atas pohon Ia pun lalu berteriak dengan suara lantang Hai Harun Hai orang gila Kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar Kemudian Khalifah pun mendekatinya ke bawah pohon Sembari masih menaiki gudanya Hai Bahlul Aku yang gila atau kau yang gila Tanya Khalifah Kamu yang gila Jawab Bahlul dengan sedikit membentak Bagaimana bisa Bukankah kamu itu yang gila Titur di kuburan dan perilakumu seperti orang yang tidak waras Balas Balas Sang Khalifah Justru itu Kamu yang gila Kamu membangun istana dengan megah dan mewah Lalu kamu tinggal di dalamnya Padahal semuanya itu akan sirna dan tidak akan kau bawa mati Sementara aku tinggal di kuburan dan membangun kuburanku disini Karena aku mempersiapkan untuk kehidupanku di akhirat kelak Ujar Bahlul Mendengar hal itu Khalifah Harun al-Rosid langsung menangis Hatinya langsung bergetar begitu kencang Ia menangis hingga air matanya membasahi seluruh jenggotnya Lalu ia berkata kepada Bahlul Demi Allah Engkau benar wahai Bahlul Tambahkan nasihatmu untukku Maka aku akan penuhi permintaanmu Pintas Sang Khalifah Aku mempunyai tiga permintaan Jika engkau bisa mematuhinya Maka aku akan sangat berterima kasih padamu Kata Bahlul kepada Sang Khalifah Sebutkanlah apa permintaanmu Tanya Sang Khalifah Pertama Tambahkanlah umurku Kata Bahlul Aku tak mungkin mampu memenuhinya Karena itu bukan kewenanganku Jawab Khalifah Baiklah Kalau begitu Jaga diriku dari malekat maut Pintas Bahlul kepada Khalifah Itu juga tak mungkin bisa saya penuhi Karena itu bukan kuasaku Jawab Sang Khalifah Lalu Bahlul menyampaikan permintaan yang ketiga Aku minta Masukkanlah aku ke dalam surga Dan jauhkanlah aku dari api neraka Pintas Bahlul kepada Khalifah Aku tidak mungkin bisa memenuhi permintaanmu itu Kata Sang Khalifah Kalau kau tak mampu melakukan itu Maka aku tidak memerlukan apapun dari dirimu Pergilah dari hadapanku Hai Harun Ketahuilah Kamu itu bukan raja Tapi hanya seorang hamba Ucap Bahlul mengingatkan Kemudian Sang Khalifah pergi meninggalkan Bahlul Dengan perasaan sedih yang amat mendalam Di waktu yang lain Pernah Sang Khalifah Sedang berguda di padang pasir Dengan didampingi rombongan kerajaan Dari kejauhan Sang Khalifah melihat Bahlul tengah bermain Membuat istana dari pasir Karena penasaran Sang Khalifah segera menghampirinya Apa yang sedang kau lakukan? Tanya Sang Khalifah Aku sedang membuat istana dari pasir Jawab Bahlul Betulkah? Saya ingin membeli satu Berapa harganya? Tanya Sang Khalifah Biasanya Bahlul menjual Hanya dengan harga satu dinar Kepada para pedagang Yang sedang melintas Dari hasil uang penjualannya Lalu ia sedekahkan Kepada fakir miskin Tapi Raja Harun Al-Rosid Adalah Khalifah yang kaya raya Dia memiliki harta yang tak terhitung Oleh sebab itulah Bahlul meminta harga Yang layak untuk seorang raja Untuk kamu Harganya seratus dinar Dan uangnya Akan saya bagikan Kepada orang-orang miskin Kata Bahlul menjelaskan Seratus dinar Itu terlalu mahal Bahlul Ujar Sang Khalifah Itu kan terserah saya Kamu mau membelinya atau tidak Balas Bahlul Karena tidak tertarik Sang Khalifah pun Lalu pergi meninggalkan Bahlul Pada malam harinya Sang Khalifah bermimpi Dia dibawa oleh Malaikat ke surga Dan ditunjukkan Istana-istana megah Yang keindahannya Tidak pernah dia lihat sebelumnya Sang Khalifah pun Merasa takjub Dan tak henti-hentinya Berdecah kagum Untuk siapa istana-istana ini Tanya Sang Khalifah Kepada Malaikat Ini adalah istana yang dibangun oleh Bahlul Dan dibeli oleh pedagang yang lewat Jawab Sang Malaikat menjelaskan Seketika Sang Khalifah terbangun dari mimpinya Ia tak bisa kembali memejamkan matanya Ia terus merenungi dan menyesali Kenapa tadi siang tidak membeli istana yang dibuat oleh Bahlul Setelah waktu menjelang pagi Sang Khalifah Segera meninggalkan istana Untuk mencari keberadaan Bahlul Ia pergi menuju padang pasir Dimana Bahlul biasa berjualan Akhirnya Sang Khalifah pun berhasil menemukan Bahlul Ia terlihat sedang duduk sendirian Membuat istana pasir Lalu Sang Khalifah turun dari kudanya Dan dengan suara yang sangat bijaksana Dia berkata kepada Bahlul Wahai Bahlul Aku akan membeli istana Yang kamu tawarkan padaku kemarin Ujar Khalifah Harun al-Rosid Harganya sudah naik Sekarang menjadi 1 juta dinar Dan itu harus dibayar tunai Kata Bahlul Sang Khalifah pun terkejut mendengarnya 1 juta dinar Baru kemarin kamu bilang itu 100 dinar Protes Sang Khalifah Ya itu kemarin Tapi sekarang sudah beda lagi Karena istana yang kemarin Sudah dibawa para malaikat ke surga Aku diberitahu oleh para malaikat Untuk membagikan semua emasmu Di antara orang-orang miskin di negeri ini Kata Bahlul menjelaskan Sang Khalifah merasa menyesal di dalam hatinya Dia telah melewatkan kesempatan emas Untuk membeli istana di surga Dan sekarang harga yang diminta adalah 1 juta dinar Harga yang sangat begitu tinggi Akhirnya Sang Khalifah pergi Dengan harapan hampa Ia berjalan pulang Dengan tertunduk lesu Beberapa hari kemudian Istri Sang Khalifah Yang bernama Subaidah Tengah berjalan-jalan di tepian sungai Bersama para pelayannya Ternyata Disitu juga ada Bahlul Sedang bermain membuat taman di tepi sungai Seperti layaknya anak kecil Karena merasa kasian Sang Permaisuri menghampiri Bahlul Wahai Bahlul Apa yang sedang kau lakukan? Tanya Sang Permaisuri Saya sedang membuat taman Jawab Bahlul Tamanya indah sekali Aku ingin membelinya Ujar Sang Permaisuri Oh silahkan Harganya 100 dinar Tutur Bahlul Sang Permaisuri Lantas memberikan uang 100 dinar Kepada Bahlul Sebenarnya tujuan Sang Permaisuri Hanyalah ingin menolong Bahlul Dengan cara memberikannya dia uang Wahai Permaisuri Anda tidak ingin minta tanda terima Tanya Bahlul Tulislah dan bawalah Dan bawalah Jawab Sang Permaisuri Lalu pergi meninggalkan Bahlul Setelah mendapatkan uang 100 dinar dari Subaidah Bahlul bagikan semuanya kepada para fakir miskin Ketika pada malam harinya Sang Permaisuri Subaidah Bermimpi melihat sebuah taman besar yang indah Bahkan keindahannya tidak pernah ia lihat sebelumnya Istana-istana megah yang terbuat dari permata berwarna-warni Berdiri kokoh di samping taman Seakan menambah keindahannya Kemudian datang sosok malaikat Dan memberikan tanda terima yang ditulis dengan tinta emas Inilah taman yang telah kau beli dari Bahlul Kata Sang Malaikat menjelaskan Sang Permaisuri pun terkejut dan terbangun dari tidurnya Ketika esok paginya Sang Permaisuri menceritakan mimpinya itu kepada suaminya Yaitu Halifah Harun Al-Rosid Sang Permaisuri terlihat begitu sangat bahagia Tak ingin menyanyiakan kesempatan tersebut Sang Halifah memerintahkan beberapa pengawal Untuk membawa Bahlul ke istana Singkat cerita Datanglah Bahlul menghadap Sang Halifah Wahai Bahlul Aku juga ingin membeli tamanmu seharga 100 dinar Seperti yang kau jual kepada istriku Pinta Sang Halifah Mendengar hal itu Bahlul justru tertawa terbahak-bahak Dengan permintaan Sang Halifah Istrimu membelinya tanpa melihat Tapi kau telah mendengar Dan sangat ingin membelinya Dengan sangat menyesal Aku tak akan menjualnya kepadamu Kata Bahlul sambil tertawa Untuk kedua kalinya Sang Halifah Harun Al-Rosid Tidak mendapatkan apa yang ia inginkan dari Bahlul Dari kisah tersebut Ketika Subaidah membeli taman buatan Bahlul Dia semata-mata hanya ingin membantu Bahlul Tanpa mengetahui bahwa taman yang ia beli Kelak akan menjadi taman surga baginya Karena uang yang diberikan kepada Bahlul Selalu dibagikan kepada para fakir miskin Tanpa tersisa sedikitpun Tapi berbeda dengan Halifah Harun Al-Rosid Dia ingin membeli taman buatan Bahlul Karena sudah tahu manfaat yang akan ia dapatkan Kisah Selanjutnya Sebelumnya diceritakan Bahwa ulama Sufi yang bernama Bahlul Adalah kerabat dekat daripada Khalifah Harun Al-Rosid Dan ia dulunya adalah seorang pejabat istana Yang sangat alim dan jujur Adapun dia bertingkah pura-pura gila Hanyalah semata-mata untuk melindungi dirinya Supaya terhindar dari ancaman pembunuhan Oleh pihak penguasa kerajaan Yang tidak suka dengan kejujurannya Meski demikian Bahlul tetap mengkritik kebijakan kerajaan Dengan caranya yang unik Tapi sangat tajam Berikut akan saya ceritakan Beberapa kisah lucu tentang Bahlul Bahlul dan Makanan Baginda Raja Suatu hari Baginda Raja perintahkan pelayan kerajaan Untuk mengirimi Bahlul makanan Setelah dicari kesana kemari Ternyata Bahlul sedang duduk Di samping reruntuhan bangunan Hai Bahlul Ini ada kiriman hidangan istimewa untukmu Kata si pelayan Dari siapa makanan itu? Tanya Bahlul Dari Baginda Raja Jawab si pelayan Bahlul lalu menerima hidangan tersebut Akan tetapi Ia segera memberikannya Kepada anjing yang kebetulan ada di situ Melihat hal tersebut Si pelayan pun seketika terkejut Hei Bahlul Kenapa kau berikan makanan Dari Baginda kepada anjing? Hartik si pelayan Tapi dengan entengnya Bahlul membalas Hei pelayan Diamlah Bila anjing ini tahu Kalau makanan tersebut Dari Baginda Raja Maka ia juga tidak akan Mau memakannya Bahlul dan pedagang Suatu hari Seorang pedagang dari Bagdad Menemui Bahlul Untuk meminta nasihat Wahai Tuhan Bahlul Berilah aku saran Usaha apa yang harus aku jalankan Supaya aku bisa memperoleh Keuntungan yang banyak Tanya si pedagang Belilah kapas dan besi Lalu jual ke pasar Jawab Bahlul Pedagang itu pun Lalu pergi Dan melakukan Apa yang diperintahkan Bahlul Ia membeli kapas dan besi Dalam jumlah yang banyak Setelah beberapa bulan Si pedagang menjual kembali Barang-barang tersebut Dan memperoleh Keuntungan yang banyak Ketika semua Barang dagangannya Laku terjual habis Si pedagang kembali Menemui Bahlul Untuk kembali Meminta saran Kepadanya Wahai Bahlul gila Menurutmu Kali ini Barang apa yang harus Aku beli Supaya Keuntunganku Lebih banyak Tanya si pedagang Beli bawang dan semangka Jawab Bahlul Pedagang itu pun Menuruti saran Bahlul Ia membeli bawang dan semangka Dalam jumlah yang cukup banyak Beberapa hari kemudian Bawang dan semangka yang dibelinya Semuanya menjadi busuk Sehingga ia mengalami Banyak kerugian Dengan penuh kecewa dan emosi Si pedagang mendatangi Bahlul Hai Bahlul Ketika aku minta nasihat Padamu pertama kali Kau menyarankan Untuk beli kapas dan besi Dan saat itu Memang aku memperoleh Keuntungan yang banyak Tetapi ketika aku minta saran Untuk yang kedua kali Kamu malah membuatku bangkrut Harta kekayaanku Habis karena saranmu Kata si pedagang menahan emosi Hai pedagang Dengar ya Pertama kali kau menyapaku Kau menyebutku Tuan Bahlul Karena kau menyapaku Sebagai orang yang cerdas Maka aku memberi saran Padamu dengan kebijakanku Sementara saat kau Minta saran kedua kalinya Kau memanggilku Dengan panggilan Bahlul gila Maka aku memberimu saran Layaknya orang gila Kata Bahlul menjelaskan Si pedagang pun merasa malu Atas perbuatannya Dan membenarkan jawaban Bahlul Bahlul diminta kritik Baginda Raja Suatu hari Saat Bahlul diajak Ke istana Baginda Raja Berkata kepadanya Wahai Bahlul Kritiklah aku Pinta Baginda Raja Hai Harun Jika kamu berada Di tengah-tengah gurun Dimana di tempat itu Tak ada air setetes pun Sementara kamu Sedang kehausan Dan mendekati kematian Apa yang akan kau berikan Untuk mendapatkan Seteguk air Tanya Bahlul Aku akan memberikan Dinar dan emas yang banyak Jawab Baginda Raja Tapi Bagaimana Jika orang yang memiliki air Tidak mau menukarnya Dengan dinar dan emasmu Lalu Apa yang akan kau tawarkan Tanya Bahlul kembali Aku akan memberikan Separuh dari kerajaanku Jawab Baginda Raja Baik Setelah kau minum air itu Lalu kau terserang penyakit Tidak bisa buang air kecil Apa yang akan kau tawarkan Kepada satu-satunya orang Yang bisa menyembuhkan penyakitmu Tanya Bahlul Aku akan memberikan Sisa separuh kerajaanku Jawab Baginda Raja Wahai Harun Ketahuilah Maka Jangan kau anggap penting Kerajaan Dan semua harta kekayaanmu Karena semua itu Tidak lebih berharga Dibandingkan dengan seteguk air Apakah tidak sepatutnya Engkau berbuat baik Kepada makhluk-makhluk Allah Kata Bahlul Menasehati Bahlul dan Budak yang takut laut Ketika Bahlul Sedang bepergian Menaiki kapal perahu Ada seorang pedagang Bersama budaknya Ikut serta naik ke atas kapal Saat perahu mulai Menyeberang ke tengah lautan Budak itu mulai menangis Karena ketakutan Akibat gerakan kapal Yang terguncang oleh ombak Semakin lama Tangisan si budak Semakin keras Sehingga Membuat orang-orang Yang ada di kapal Merasa terganggu Termasuk Bahlul sendiri Si pedagang Sudah berusaha Membujuk Agar budaknya Diam tak menangis Begitu pula Dengan orang-orang Yang ada di kapal Mereka juga membujuk si budak Agar diam Akan tetapi Tangisan si budak Malah semakin keras Tak tahan Dengan tangisan budak Yang mengganggu Akhirnya Bahlul meminta izin Kepada si pedagang Untuk membuat budaknya Diam Pedagang itu pun Mengizinkannya Maka Dengan segera Bahlul memberikan Perintah orang-orang Untuk melemparkan Budak itu ke laut Perintahnya pun Dilaksanakan Ketika budak itu Hampir meninggal Bahlul langsung Menyelamatkannya Dengan membawanya Kembali ke atas kapal Setelah itu Si budak Langsung duduk Di sudut kapal Dan tak lagi Teriak menangis Si budak Hanya terdiam Dengan wajah Ketakutan Badannya Gemetaran Dan menggigil Karena kedinginan Para penumpang Lantas bertanya Kepada Bahlul Kenapa Tindakannya Bisa membuat Si budak Terdiam Begini Kawan-kawan Ketika Budak ini Dilempar ke laut Ia baru Menyadari Betapa Nyamanya Kapal ini Jawab Bahlul Memberitahu Sepontan Mereka pun Tertawa Dan juga Membenarkan Ucapan Bahlul Bahlul Dan Pejabat Yang Sombong Suatu Kali Bahlul Diajak Baginda Raja Duduk Bersama Para Pejabat Kerajaan Di Sebuah Aula Istana Yang Besar Dari Sekian Orang Yang Hadir Hanya Bahlul Yang Bukan Seorang Pejabat Istana Tiba-tiba Salah Satu Pejabat Berceletuk Kepada Bahlul Dengan Tujuan Ingin Menertawakannya Hei Bahlul Gila Taukah Engkau Sekarang Kau Diangkat Baginda Raja Menjadi Amir Dan Menjadi Pemimpinnya Para Anjing Ayam Dan Babi Kata Si Pejabat Sambil Tertawa Tapi Dengan Mudahnya Bahlul Membalas Ejekan Tersebut Maka Dari Itu Mulai Sekarang Kau Jangan Melanggar Perintahku Kau Harus Taat Kepadaku Karena Sekarang Kau Telah Menjadi Bawahanku Seketika Baginda Raja Beserta Pejabat Istana Yang Lain Tertawa Terpingkal Pingkal Dengan Perkataan Bahlul Dan Pejabat Itu Pun Menjadi Kapok Dan Malu Tak Berani Lagi Meledek Bahlul Sekian Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Sampai Bertemu Lagi Di Kisah Selanjutnya Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Dan Setia Menonton Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh